Harus dijaga lah gitu kan, jaga silaturahminya Jangan sampai dibikin persaingan gitu kan Dugong Tapi sekarang udah gak sama sekali Dugong Dari Dugong kita ke Berburu Pindah hobi nih Karena mungkin lebih berburu, lebih enak lah gitu ya Bisa olahraga ya, sehat ya Terus Oke, buat temen-temen yang mau belanja kebutuhan anjing dan kucing sayangannya Bisa langsung datang ke Aikopechom Alamatnya ada di Ruko Bolsena Blok E 03 Gading Serpong Nah buat temen-temen yang jauh juga Bisa langsung cek di Tokopedia nya Link nya ada di kontak deskripsi Thank you temen-temen, dadah Oke, temen-temen mata kamera butrah Udah kembali lagi di Sumedang kali ini Bersema, eh bersema lagi Ini saking groginya temen-temen ya kan Ketemu raja pemburu di Sumedang Soalnya abis dari Padang Kan liputan nama Omping Pada komen, langsung ke Haji Emo nya Mantep gitu kan Banyak tuh yang komen, ada ratusan lu Nah Pak Haji apa kabar? Baik, baik bang Sehat? Ini Pak Haji Emo ini AK71 ya Pak Haji? Dari kapan nih mulai ini? Saya kalau buru dari udah lama juga Buru tadinya kalau dari adu babi dulu Pak? Oh dulunya itu asal-asalnya Terus lanjut ke perburuan Iya Karena lebih menantang atau gimana itu? Satu menantang, keduanya olahraga Oh karena ini agak berbeda ya temen-temen Kalau misalnya kan kita ikut buru-buru di Padang gitu kan lepas anjing Iya Kalau di sini ikut lari Iya ikut lari Ikut lari Bedanya itu di sini Di situ tuh Genogi nih temen-temen ini Udah sesepuhnya ini Ini saya sewaktu kebangan sama kehormatan nih boleh mampir ke sini Pak Haji ini Ya ada bang Pak Haji, pokoknya Pak Haji ini AK71 ada kuda Ada Ada burung Burung darah juga ada Ada Cuma satu yang belum ada Apa bang? Makau Nah Jangan lupa deh Kali ini dikamenakan oleh Udah Anto Pusul Tanya itu AK71 itu apa artinya? Iya Artinya apa ya? Yang saya tahu itu senjata AK71 itu Itu apa Nama anak bang Oh nama anak Ini singkatan AK71 itu Waktu itu Namanya anak Asepurnia Asepurnia Iya Waktu lagi balapan dia Nomornya nomor 71 bang Oh balapan apa motor Kuda Iya motor Oh ada motocross juga ya Dulu dia lagi kecil balap motocross Terus udah gede Rari ke road race Oh road race Iya Oke jadi memang Hobi mengumpulkan hobi ya om Iya Pak Haji ini Udah hobi mengumpulkan hobi Banyak hobinya Pak Haji Biasanya nih Pak Haji ini Pihara anjinya itu Ada karakter yang tertentu gak? Yang Bisa dipakai buat burung? Ada Ada bang Biasanya kayak apa itu? Itu yang silangan bang Silangan Iya Apa itu Terlir ke kampung Terus Ada Terlir ke Malinois Terlir ke Malinois Oke Masih ini Terus ke Kata Hula Kata Hula itu apa ya? Saya baru dengar ya Ya itu Saya juga itu yang Apa Dikirim juga dari Padang bang Anjing lu luar siswi Anjing luar siswi Anjing luar Anjing luar Kebanyakan di Bengkulu ya Di Bengkulu itu Oh Kata Hula Kayaknya pernah dengar sih Kata Hula ya Itu anjing kampung juga jatuhnya bukan? Bukan Ras 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 murni Tapi memang fix buat berburu kalau dia Kata Hula itu Kata Hula itu Iya Ntar ada deh fotonya di sini deh Cari di Google ya Iya Nanti juga di Kanang ada bang Nanti di Kanang ada ya Rata Hula ya Nah Paji Pernah Beli anjing paling mahal itu harga berapa Paji? Berapa ya Beli? Hah? Anjingnya nih? Oh iya Waktu itu yang Jacket itu 40.35 ya 4 72 ekor 70 juta 2 ekor? Iya kalau nggak salah waktu itu udah lama Lupa lagi bang Anjing apa itu Paji? Jacketelir 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 itu kan yang bulunya panjang Kawin sama terrier Jadi bisa berburu juga itu Jacketelir baru tahu saya ada Nanti di Kanang ada Nanti kita lihat ya teman-teman Terus ada juga yang disilang ke Terrier ya Wan Hmm Jadi ini Dulu kantanya ada 200 ekor Iya Sekarang sisa berapa Pak Haji? Kurang lebih ada 50 lah sekarang 50an Pada kemana yang 150 nya? Yang itunya Ada yang ke Padang Ada yang mati Oh Itu pada mati bang Nah kalau Pak Haji sendiri inget nggak nih Anjing pertama Pak Haji waktu berburu itu siapa namanya? Pertama kali banget ikut buru tuh pakai Ajing? Siapa ya Lupa lagi ya karena kebanyakan gitu Paling si sirobet ya Sirobet Itu anjing mix juga? Terrier Ya ada telir ke apa itu tuh anjingnya juga ramok gitu Oh itu pertama kali banget lah pakai sirobet Iya Sekarang udah RIP kali? Udah Belum belum Masih ada? Ntar saya boleh lihat ya Dulunya dia juga di Elang Elang Oh iya elang Elang Umurnya udah berapa tuh Pak Haji? Ada 5 tahunan Enggak Wan 5 tahunan lah 5 tahunan Berarti kalau mulai buru itu baru sekitar 5 tahun yang lalu ya? Iya Apa nggak juga? Nggak juga Kalau itu kan dulunya dipakai dulu ini Dugong Oh Tapi sekarang udah nggak sama sekali Dugong Iya Dari Dugong pindah ke Beburu Pindah hobi nih Iya Karena mungkin lebih berburu lebih enak lah gitu ya Bisa olahraga ya Sehat ya Olahraga terus Enak makan bang Enak makan Ini enak makan apa ini maksudnya? Makan Itu habis buru kan istirahat Terus makan kan Nah enak makannya Gaya nikmat gitu bang Sama katanya kalau temen-temen di perburuan juga biasanya silaturahaminya kental ya Abis buru makan-makan bareng Iya Di pinggir apa namanya Di pinggir buruan lah gitu Di pinggir buruan lah gitu Jadi dari tahun berapa Pak Haji itu? Mulai Tahun Wan tahun berapa ya? Mulai buru Ya Ada 2010an 2015 2015 2015 2015 2014 2015 2004 2016 2016 2017 2016 2016 2016 2016 2016 2017 tapi belum pakai nama AK71 itu udah udah AK71 ini saya grogi dah mau nanya apa lagi bingung gitu gak ada yang gak kenal sama Aji Emo apa tuh diparu tuh kebajangannya himpunan pelestari anjing pemburu bukan porbi beda ya himpunan pelestari anjing pemburu ini yang mau saya tanya mungkin teman-teman juga penasaran apa yang mau dilestarikan dari anjing pemburu kan anjing mix mungkin ada visi-visinya nih dari anjing kampungnya anjing asli kampung anjing asli kampungnya yang dilestarikan bukan yang dimix ya masih ada ya anjing kampung ada masih ya udah banyak yang dimix jadi itu memang dilestarikan yang ajak gitu ya itu ajak itu anjing hutan ya iya hutan kalau anjing kampung lagi berarti kan yang udah di kota lah sebenernya kan tapi yang punya sifat karakter bisa berburu iya itu dari tahun berapa itu hiparu itu hiparu ada dua dua ribu berapa ya waktu robet kontes juga itu kan udah hiparu 2015-an lah iya tahun kemarin itu kan udah pergantian ketuanya oh jadi udah gak jadi ketua lagi nih Pak Haji masih masih ditunjuk juga harus tadi saya udah gak ini gak gasel ini aduh ya ada Pak Haji maunya ada regenerasi sebenarnya tapi saya udah ditunjuk lagi harus jadi ya ya mau gak mau kan gak mau nah Pak Haji kalau misalkan di tanah ini kan jatuhnya tanah Sunda lah ya iya iya ada mitos-mitosnya gak? kalau misalkan di padang kan lidah hitam tuh gak bisa dipakai kalau di Sunda sendiri kayak apa Pak Haji? kalau di Sunda saya juga kurang tahu kalau saya kalau saya saya gak gak dipakai kalau saya yang penting kerjanya aja yang penting kinerja ya lihat kerjanya aja terus ya yang saya ini yang satu yang biji pelirnya satu yang sanglir yang sanglir itu itu bisa dipakai atau gak? kalau mau Haji? enggak kalau saya gak gak mau karena kurang bagus kinerjanya enggak gak kurang bagus juga itu ah itu banyak ini juga banyak kerasa sama saya saya pernah ngalamin gitu yang bijinya satu kalau Pak Haji lidah hitam usir-usir satu dipakai kalau Pak Haji lidah hitam sama usir-usir satu masih dipakai tapi kalau biji pelirnya satu enggak kebetulan apa yang di mitoskan akan di satu alhamdulillah bagus kebalikan lah cuman yang bijinya jadi kalau bijinya satu temen-temen sebenarnya bukan gak ada biji jadi bijinya itu nyimpen di sini nih di atas perut itu mesti operasi sih biasanya ya begitulah bener-bener krogi ini ini ada kuda juga ada burung murai tadi di depan kita udah ngobrol ya terus oh ada kuda baru menang juga santeria 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 nah buat Pak Haji sendiri ya harapan ke depannya nih buat temen-temen pemburu ini apa nih kira-kira ya harapannya saya ke depan buat temen ya apa harus dijaga lah gitu kan jaga silah curahminya jangan sampai apa dibikin persaingan gitu kan oh iya iya memang ada yang saingan juga ya kebanyakan kan orang-orang ngomong gini ngomong ini yang ini 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 gitu kan jadi enak kita ngopi-ngopi bareng numpun gitu daripada saing-saingan ya babinya juga itu-itu aja sih iya gitu kan karena gak ada hadiah sama sekali iya gak ada iya seperti saya juga kan seperti anjingnya disimpen di padang apa kesana itu kan buat silah turami bang di tempat omping iya gitu kan gak usah main kesana kan jadi banyak temen banyak keluarga gitu bang kalau main ke padang gitu kan itu iya jadi karena gak ada hadiahnya juga jadi buat apa ada persaingan juga lah gitu kan iya 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 sebenarnya sih ada hadiahnya juga Pak Haji kumpulnya itu iya 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 kumpul-kumpulnya senang-senangnya itu iya sana tawa sana kan habis bulan karena-kara porbi iya iya nah porbi ini kan apa Pak Haji masuk ke pengurusan di dalam porbi ini enggak enggak ya enggak ya jadi cuma di hiparu aja ya kalau misalkan anjing kan ada perkin ya ada pengurusnya banyak kalau di porbi itu ada pengurusnya juga gak gini kalau porbi enggak tahu tuh kalau porbi oh kurang tahu iya kalau di porbi cuma udah antur gimana kalau di porbi oh kalau di porbi itu ada ada juga ada juga oh banyak wacana di sekolah porbi oh banyak wacana iya semoga bisa ketemu sama ketua porbi juga ya saya juga kepengen banget ketanya-tanya nih asal-asal porbi ini kapan nih diundang lah gitu ya oke deh Pak Haji iya mau nih saya terima kasih banyak mungkin ada pesen-pesen gak buat teman-teman yang nonton ini ya enggak lah ya pesen-pesennya jangan berantem gitu ya mungkin silahkan ya ya mungkin buat teman-teman yang suka berburu gitu kan kita pesen dari saya jagalah siraturahmi gitu itu aja lah Bang yang penting itu siraturahmi harus dijaga lah ini Omping ada rencana mau ke sini dia kalau waktu dulu itu mau ke sini waktu ada event bulu yang Bobi Jabar oh Bobi Jabar iya kan kalau misalkan ada Om Abeng di sini Omping di sini seru kan yang tua-tua semua kumpul ya tadinya kalau emang ada event gede di sini mau saya datangin yang dari Padang gitu mau dihadirkan mungkin tingkat nasional di Sumedang ini bener udah bisa ngadang-ngadang ini bener gak tuh Pak Ji ini baru rencana baru rencana semoga terlaksana itu kapan kira-kira Pak Ji nantilah nunggu-nunggu ini aja ini saya diundang gak dateng nih kalau jadi Bang kalau jadi jadi kita doain jadi ya amin 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 jadi nanti seluruh kumpul terbaik di Sumedang bakal hadir Artopuso itu gak terbaik deh jadi gak hadir ntar Artopuso gitu oke deh Pak Ji saya mau nanya apa lagi deh kira-kira ada ya biar durasinya panjang gitu nah Pak Ji terakhir deh terakhir terus tadi terakhir terus ya udah pesen-pesen terakhir lagi ya teman-teman Pak Ji kalau melihat dari situasi sekarang nih perburuan di Indonesia khususnya Jawa sama Sumatera ini semakin lama statistiknya naik atau menurun ya Pak Ji naik bang semakin naik naik bisa dilihat dari mana dari Antepuso yang antarjemput terus bisa lihat juga kan dari travel kan sebulan anjing dari Jawa ke sana datang berapa gitu kan terus seperti di sini juga kan yang buru juga setiap daerah di sini juga ada gitu kan ada ya pokoknya dari mulai Jawa Barat kali ya dari ada Cikarang, Gurwakata tuh sampai ke arah tengah sampai mana ya mentok Cirobon lurus lagi apa ya asik ya tasik masih banyak ya perburuan ya penganara Jawa Tengah juga ada ya iya ada iya sab bahkan tadi kita habis telepon polisi yang di Sulawesi Pak Pemediara kayak naik ternyata di Sulawesi ada perburuan juga baru tahu saya kapan-kapan mau kesana ya ya maudah nih saya ini meli marah gak lo baik oke Pak Ji makasih banyak kalau misalkan ada salah-salah kata mohon di maafin yaudah sampai jumpa kisipan dulu Pak Ji oh 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 oh